Halo Sahabat Kompas TV, bertemu lagi bersama saya Dea Davina. Saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi di hari Kamis 5 Oktober 2023. Ada berita apa aja hari ini? Tonton videonya sampai selesai ya. Berita yang pertama, Sahabat Kompas TV, upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 TNI hari ini digelar di kawasan Monas, Jakarta. Peringatan hari ulang tahun TNI ini juga dimeriahkan oleh berbagai atraksi dari personel 3 matra TNI. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja TNI yang selalu menempati urutan teratas dalam survei kepercayaan masyarakat dengan menyentuh angka hingga 90%. Dalam menjaga kepercayaan masyarakat, Presiden berpesan kepada TNI untuk tetap merumuskan langkah-langkah dan strategi konkret secara akurat dalam merespon situasi geopolitik dunia yang masih memanas. Dan terima kasih atas dedikasi, atas keberanian, profesionalisme, dan pengabdian seluruh anggota TNI yang menjadi benteng terdepan pertahanan negara, yang menjadi kekuatan pelindung rakyat, yang menjadi perisai penjaga NKRI, perisai penjaga Pancasila, perisai penjaga Undang-Undang Dasar 1945. Saya senang kepercayaan masyarakat terhadap TNI terus terjaga dan selalu menempati urutan teratas. Selanjutnya dari dunia politik, sahabat Kompas TV, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum PSI, Kaisang Dimenteng, siang hari ini. Kira-kira apa saja yang dibahas, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Puan Maharani menyebut pertemuannya dengan Kaisang merupakan pertemuan kakak dan adik. Senada dengan Puan, Kaisang mengatakan PDI Perjuangan seperti keluarganya sendiri. Meski digelar secara informal, Puan mengatakan ada pembicaraan serius di antara keduanya. Pertemuan formal pertama yang dilakukan secara informal. Tadinya kita cuma mau makan-makan pisang goreng, minum-minum kopi, sambil nyantai antara kakak sama adiknya. Ini biar apapun ini adik saya, walaupun yang satu ketua umum, yang satu ketua DPR, tapi memang hubungan kami itu kan seperti kakak-adik. Jadi tadinya mau ngobrol santai dua orang, kakak dan adiknya. Ya, tadi yang seperti yang Mbak Puan bilang, ini adalah sebenarnya pertemuan formal, tapi yang informal pertama dari PSI dan PDIP, benar-benar paling pertama. Dan kita diadakan di tempat yang netral, bukan di salah satu kantor kami. Dan seperti yang Mbak Puan bilang, kami ini sebenarnya sudah seperti keluarga. Setelah berada dua jam di kantornya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo keluar dari Gedung A Kementerian Pertanian. Didampingi sejumlah pegawainya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo keluar dari Gedung A Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan. Setelah berada di dalam sekitar dua jam lebih, Syahrul Yassin Limpo tidak berkomentar banyak. Dirinya memastikan akan siap untuk mengikuti semua proses hukum yang ada. Itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi hari ini. Sekarang saatnya saya Dea Davina, pamit undur diri. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu lagi di Top 3 News selanjutnya. Dadah! Dadah! Terima kasih.